Pemirsa kita awal informasi pagi ini kebakaran menghanguskan 98 rumah warga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ya namun belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Api membakar puluhan rumah di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambalium, Berau, Kalimantan Timur. Tidak adanya mobil memadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala Desa Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pastinya belum diketahui. Suharyadi mengatakan total ada 98 rumah yang terbakar. Sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban apakah diungsikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Diungsikan. Dilang buat posko. Usai kebakaran, warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, Ainyus, melaporkan. Pemirsa banjir bandang menerjang tiga desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa itu berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hutan dan perbukitan. Banjir bandang menerjang desa Dander, kecamatan Dander, Bojonegoro, Minggu Malam. Air keruh bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras di tengah jalan hingga memutus akses penghubung antara kecamatan. Tak hanya di desa Dander, dari data yang dihimpun, ada tiga desa di wilayah selatan Bojonegoro yang diterjang banjir bandang. Di antaranya desa Dander, Kunci, serta desa sumber arum kecamatan Dander. Menurut warga, ketinggian banjir yang menerjang permukiman antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro sejak minggu petang. Meski di sejumlah titik telah surut, namun air bercampur lumpur masih mengotori rumah, tempat ibadah, serta sejumlah fasilitas umum. Banjir bandang ini merupakan yang kedua kali sebelumnya peristiwa serupa juga berlangsung pada akhir Desember tahun 2023. Terang hati, tengah 6 lah. Tengah 6 ya? Ya, tengah 6. Terang sekali pak ya? Tengah, arus. Arus ya? Ya. Sementara itu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bojonegoro masih melakukan asesmen atau pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deni Mahdi, AINUS melaporkan. Pemirsa gara-gara beda pilihan calon presiden seorang suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Tega, menganiaya sang istri. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. N, ibu rumah tangga ini mendatangi Mahposek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan menahan sakit dan amarah. Ia mengaku terpaksa melaporkan suaminya, Ape, karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. N mengaku rumah tangganya memang kerap diwarnai pertengkaran, karena sang suami memang merupakan sosok yang temperamental. Namun, korban merasa yang dilakukan suaminya pada hari percanggolosan pemilu lalu sudah keterlaluan. Ia mengaku dianiaya nantaran beda pilihan calon presiden dengan suaminya. Korban dianiaya hingga terluka memak di kepala dan wajahnya. Dan masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan calon presiden kemarin. Ibu dipukul? Karena... Dipukul di bagian mana, Ibu? Kepala. Kepala. Kalau luka kasar mati dia nampak, tapi kalau melalui keterangan dia, dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan pasir? Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini, dia bilang kok pekara sepilih ini sampai dipukul. Maka dia melaporkan. Polisi telah mengambil keterangan korban. Dan selanjutnya akan meminta klarifikasi dari lapor yakni suami korban. Namun, polisi berencana akan memediasi pasangan suami istri beda pilihan calon presiden ini untuk berdamai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AINews, melaporkan. Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Hingga hari ini total ada 57 petugas KPPS meninggal yang tersebar di sejumlah wilayah. Beginilah suasana duka yang menyelimuti keluarga Antonio Silva Maya. Lelaki berusia 54 tahun, warga desa Bauho, kecamatan Tasifeto Timur, Nusa Tenggara Barat. Antonio yang merupakan petugas KPPS TPS 03 desa Bauho ini meninggal dunia karena kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Sebelum kejadian, Antonio diketahui sempat mengeluh tidak enak badan dan pamit untuk istirahat. Namun sesampainya di rumah, Antonio langsung tidur dan akhirnya meninggal dunia. Sejumlah kerabat dan tetangga tak henti berdatangan ke rumah duka almarhum Suyidno di desa Garanglewas, kecamatan Kutasari Purbalingga. Suyidno merupakan anggota Linmas yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi, usai dua hari menjalankan tugasnya di TPS 07 desa Garanglewas. Diduga pria berusia 53 tahun itu meninggal karena kelelahan. Selain mengalami kelelahan, Suyidno juga diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi. Berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum 2024 berdasarkan wilayah. Di Sumatera Utara ada satu kasus, Sumatera Selatan terdapat dua kasus, Riau satu kasus, Sulawesi Utara satu kasus, Banten dua kasus, DKI Jakarta tiga kasus, Jawa Barat lima kasus, Jawa Tengah tujuh kasus, dan Jawa Timur sebanyak lima kasus. Sementara penyebabnya pun beragam. Sebanyak sembilan orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. Delapan orang meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Empat orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Dua orang meninggal dunia akibat septic shock. Lalu dua orang meninggal dunia tanpa comorbid. Kemudian satu orang meninggal dunia akibat acute respiratory distress syndrome. Dan satu orang meninggal dunia akibat hipertensi. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Gresik menyebabkan terganggunya aktivitas rekapitulasi suara di wilayah kecamatan Cermai Gresik. Peristiwa itu menyebabkan lokasi rekapitulasi porak-poranda. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Gresik menyebabkan terganggunya aktivitas rekapitulasi suara di wilayah kecamatan Cermai, Gresik, Jawa Timur. Panitia pemilihan tingkat kecamatan atau PPK Cermai terpaksa menghentikan aktivitas rekapitulasi suara selama hampir satu jam. Pasalnya, sebagian ruang rekapitulasi suara terendam air. Antisipasi kerusakan surat dan kotak suara, petugas PPK memindahkan aktivitas rekapitulasi ke tempat yang lebih aman. Untuk surat suara aman, gak ada kendala. Cuma tadi memang yang bahasa ini di tempat duduk saksi sama panwascam. Makanya mengganggu kenyamanan maka kita ganti biar. Petugas kepolisian, TNI, dan PPK juga bergotong royong membantu memindahkan kotak dan surat suara ke tempat yang lebih aman. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, INews, melaporkan. Berusaha truk yang membawa logistik pemilu terjun ke jurang sedalam 17 meter di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Seluruh surat suara dan kotak suara aman dalam peristiwa kecelakaan ini. Warga sekitar lokasi kejadian berupaya mengevakuasi dam truk yang terjun ke dalam jurang sedalam 17 meter di Desa Buentuka, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT Sabtu kemarin. Truk ini membawa puluhan kotak logistik pemilu dari Desa Buentuka dan Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih. Puluhan kotak suara bersama surat suara telah dievakuasi dari dasar jurang. Tanda korban jiwa dalam kejadian ini diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Sopirnya itu karena sepanjang hari melakukan distribusi pergi pulang dari desa dalam hal ini PPS ke tingkat kecepatan. Cepat Cepat Bobo Prabowo 74 Ini emang 74 juga sih? Tapi ditambah 8 ini. 748 Ini 118 Prabowo 62 Ini 118, Prabowo 941 Bagaimana? Pemirsa penghitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di polewali Mandar Sosi Barat diwarnai kericuhan. Salah satu saksi dari partai politik protes adanya penggunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan juga DPK yang tidak sesuai aturan. Susana rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Binwang, polewali Mandar, Sulawesi Barat pada minggu siang berlangsung panas. Seorang saksi dari salah satu partai peserta pemilu tiba-tiba protes karena menduga adanya kecurangan dengan modus penggunaan surat suara daftar pemilih tambahan atau DPTB. Saksi tersebut menyatakan terdapat 10 surat suara oleh pemilih tambahan atau DPTB di TPS 2 miring tanpa adanya surat tindak memilih. Meski sempat diwarnai adu mulut namun proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan kembali. DTPS 2 miring itu ada 10 orang pemilih yang menggunakan KTP. Ada satu orang pemilih pindahan. Nah kedua pemilih ini harus punya dokumen pindahan harus pakai C5 dan itu harus dibuktikan oleh KPPS. Kemudian 10 ini harus menggunakan berita acara bahwa 10 pemilih ini menggunakan KTP tidak tetap terhadap DPT. Nah tadi di dalam tidak terkumprimasi itu, tidak bisa menunjukkan kami membuka tapi semua seolah-olah ya itulah yang terjadi sekarang. Perdebatannya sudah habis di TPS, dia bilang TPS harusnya. Padahal kita ketahui, mungkin teman-teman ketahui pada saat pencocokan atau perhitungan suara di TPS tidak pernah dituliskan lebih awal. Berapa yang hadir, berapa pengguna DPK, berapa pengguna DPTB. Tidak pernah nanti setelah sakit-sakit sudah bubar baru itu diisi. Nah gitu ya, berarti memang ada indikasi. Memang ada indikasi penggelembungan. Penggelembungan menggunakan undangan, penggelembungan menggunakan modus KTP, padahal orang yang tidak ada, penggelembungan menggunakan pindah, padahal orang yang tidak pindah. Rencananya, Zubair akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Oknum KPPS ke Bawaslu pada Senin Chiang. Dari Poleo Alimandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal, Ainyus melaporkan. Bawaslu, Tangerang Selatan, Banten, memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Atas temuan itu, Bawaslu pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Ini diambil dari kotak, Pak. Itu dimasukin lagi, kan? Ini? Bukan dari bok kontener. Bawaslu, Tangerang Selatan, Banten, memergoki panitia pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut direkam oleh Ketua Bawaslu, Tangerang Selatan. Temuan ini dilakukan tim Bawaslu, Tangerang Selatan saat sedang memonitoring ke seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara ini untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa di-upload. Atas temuan ini, Bawaslu, Tangerang Selatan pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan karena ada prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainyus melaporkan. Pemirsa sejumlah daerah masih melaporkan kesalahan penghitungan suara dan gangguan pada Sirekap. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan perbedaan jumlah suara antara formulir C-plano dengan jumlah suara di sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website info pemilu. Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelebungan suara. Dugaannya kan, ini ada sistem yang, mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk, sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital, justru ditulis dengan karakter biasa, sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan, dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital. Tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Pemirsa aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah saat proses rekapitulasi suara dilakukan KPU. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi si rekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui si rekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Virau hasil penghitungan suara melalui si rekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang complang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Mohaimin mendapat 8 suara. Dan pasangan Gencor Mahfud memperoleh 69 suara dalam 1 TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas si rekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muser terus atau muter terus dan tiba-tiba lockout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 02 Desa Akelemo, Cingah-Cingah, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terperibok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 01 Desa Akelemo, Cingah-Cingah, Kejabatan, Jawa Selatan, di Bukenjirungan Barat, jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilepungkan atas krisi pangkatan yang dibangun antara TPS 01 Desa Akelemo. Di duga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta panwa setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia? Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak. Dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecematan Toro, Kerobokan, Jawa Tengah yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muser terus atau muter terus dan tiba-tiba lockout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu pola penggelembungan suara didominasi kepada PPS 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02, 80%, 10% untuk 01, dan 10% 02. Simpulan kami, 03. Simpulan kami, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anews Pagi. Kita akan informasi selanjutnya. Pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui video-video di media sosial. Dugaan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos dunuan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Sudah dicoblos nomor 2, 2 surat suara palsu. Sudah tercoblos di PPS 01 lemah duwur adiwurnya tegal. 0-2, 0-2, terjadi kecurangan. Semuanya itu dapat 5 suara, 1 suara dibuka dulu. Di Gunung Gesang sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada joblosan di Gunung Gesang. Kami tak terganggu. Ini TPS-33 apa ini? TPS 33, Bandar Selamat, Tempung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Tidak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS. Salah satunya seperti di TPS 40 kecematan Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau. Terjadi juga di TPS 01 lemah duwur tegal. Terjadi juga di desa Karangpenang, Sampang, Madura. Sementara itu warga Bandar Selamat, Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial. Dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindak lanjuti. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi solotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di benda sosial, Sirekap menggunakan line and cloud yang lokasinya berada di Cina, Perancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alfon Stanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi, Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi, contohnya, ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi, aplikasi yang simpel, itu ya menemukan suara dari tiga paslon, lalu totalnya misalnya 220. Tapi ada salah satu paslon, suaranya 600 gitu loh. Jadi, itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak yang sempurna. Tetapi, kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kekintaran aplikasinya. Jadi, totalnya tidak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPURI, Hashim As'ari, tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hashim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap, kesalahan input data bisa diketahui. Hashim As'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan formulir D itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslo nomor ulut dua. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kami juga sempat mewancarai pakar hukum Tata Negara, Ferry Amsari soal berbagai permasalahan pemilu serta dugaan pelanggarannya. Pak Ferry, ini kan banyak sekali dugaan kecurangan pemilu yang dilaporkan dan ditemukan. Mulai dari pendaftaran, kemudian pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi yang tadi Anda sebutkan juga ada potensi penghitungan suara untuk salah satu pakar hukum di sistem masih rekap. Pak Ferry, apakah Anda menilai ini memang merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Ya, alat ukurnya tidak saja harus di hari H dan setelah hari H ya, terutama input data. Tetapi jauh mundur ke belakang dari mulai persiapan tahapan ini. Bahkan kalau kita pernah sampaikan dalam film The Tiffur, sudah dimulai ketika proses seleksi penyelenggara pemilu. Semuanya curang, begitu ya. Dan kita sudah jelaskan bentuk-bentuk kecurangan itu. Apa yang terjadi di saat input hasil, itu sesungguhnya adalah ujung dari proses yang curang itu. Kekacauan timbul, tidak siapnya program yang diadakan oleh KPU dan hasil yang berantakan. Tapi saya mau mengatakan jangan kita terlena bahwa kecurangan ini hanya soal input data saja. Karena kecurangan yang terbesar itu jauh terjadi sebelumnya untuk memastikan proses yang curang dapat terjadi, termasuk proses input ini. Dan itu sebabnya dengan berbagai tahapan keterlibatan penyelenggara pemilu, ikut campurnya pemerintah tertinggi dalam hal ini presiden, hingga satuan terendah yaitu kepala desa, ikut terlibatnya aparat tertentu, penjabat kepala daerah, dan berbagai pihak yang nyata-nyata melibatkan dirinya, padahal dia seharusnya tidak boleh terlibat, itulah yang kemudian menyebabkan penilaian jatuh bahwa pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang terburuk, yang pernah diselenggarakan Indonesia, dan paling buruk dilangsungkan pasca reformasi. Jadi menurut saya tidak bisa KPU sekedar meminta maaf, tetapi mereka juga harus mundur sebab apa yang kita saksikan hari ini, keburukan dalam proses penyelenggaraan, karena gagalnya KPU menyelenggarakan amanah konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu yang ada. Pemirsa menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya, relawan Ganjar Mahfud. Hari ini kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila, melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas pencalonan Gibran Raka Buning Raka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, dokter, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusahaan tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban, ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019, hari ini lebih parah dari 2019? Saya salah satu koordinator pemenangan Prabowo-Sandi 2019 dengan pegang empat provinsi, bagaimana rasanya merasakan dicurangi? dan hari ini ketika paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan, ini artinya negara ini lebih bubuk. Penyelenggaran negara ini lebih bubuk. Artinya, kita semua daripada supremasi penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melihat hukum kita. Untuk itu, saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. ingat akan datang suatu hari dimana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggung jawaban oleh Yang Maha Kuasa Allah, Tuhan, Seruskan dan Alam bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang pada berada di barisan rezim hari ini Anda ditunjuk sebagai Presiden Anda ditunjuk sebagai Ketua KPU Anda adalah pemegang amanah penentu lurus atau tidak tegak atau tidak hukum di negara ini Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo tolong gunakan hati nuranumu yang paling dalam ini bukan masalah kosong satu bukan masalah kosong tiga bukan masalah kosong dua tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benar Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon Presiden dan Wakil Presiden serta kwikon yang didasarkan pada data sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, bahwa proses penetapan calon Presiden dan kasat mata merupakan dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2028 Dua, bahwa pendaftaran Gibril Raka Duming Raka sebagai Wakil Presiden paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa melakukan revisi dan atau perubahan atas PKPU dalam kurung yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Hal ini terbukti keputusan TKPP dalam keputusannya konfusioner KPU dinyatakan bersalah Ini sepatnya final dan bidik Tiga, bahwa kami menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik yakni untuk menyandra tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum atas dugaan tindak hidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia Empat, Presiden yang bersifat cawe-cawe terhadap penyelenggeraan Pilpres tahun 2028 dengan menggerakkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia dan turut langsung ke daerah-daerah tanpa melibatkan kebansos untuk menyalurkan bansos senilai 492 triliun sebelum dilangsungkannya pemilihan umum Lima, dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikiraikan diatas Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahput mahasiswa dan masyarakat sepil yang kami menyatakan diri sebagai petisi berawijaya menyatakan sebagai berikut Satu, menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan Dua, meminta kapu untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2009 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini Tiga, memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Bitcoin sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat duas yang dapat perpecahan dalam masyarakat Empat, meminta untuk proses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud Lima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2009 Pemirsa, lima tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu Lima anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Mereka suka rela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis Jadi kami bekerjasama dengan RS Warto Herjan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau Heart Rate Variability Test Ini biasa dilakukan RS Warto Herjan dan biasanya biayanya sekitar 250 ribu dan ini gratis Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit 3 menit dilakukan rekam di tangannya dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan Pasien akan menjalani perawatan di RS Ud Taman Sari bila gangguan mental didileringan Namun jika gangguan mental tergolong berat maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit Herjanto Herjan Krogol, Jakarta Barat Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, INews Melaporkan Pemirsa Paslon nomor urut 3 Ganjar Pernama Mahfud MD memenangkan suara masyarakat Indonesia di Sweden dan juga Latvia Ganjar Mahfud unggul dengan 45,17% suara Paslon Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud memenangkan suara masyarakat Indonesia di Sweden dan Latvia Ganjar Mahfud memperoleh 346 suara atau 45,17% Sementara Paslon nomor urut 1 Anis Caimin 30,42% dan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebanyak 24,41% Penghitungan suara berlangsung di KBRI Stockholm Panitia dan saksi bekerja tanpa lelah sejak 14 hingga 16 Februari untuk mendapatkan hasil pemungutan suara Sebelumnya diaspora Indonesia di Sweden telah memberikan suara 10 Februari lalu Both Ganjar and Mahfud MD Kemenangan Ganjar Mahfud mencerminkan tingkat kepercayaan diaspora Indonesia Sweden terhadap Paslon nomor urut 3 Pemirsa di tengah operasi pengamanan Satgas Mobile Unit 411 Pandawa Kostrad menggelar kegiatan sosial Kegiatan sosial ini untuk membantu warga yang berada di daerah rawan konflik Berbagai program digagas Komandan Satgas Mobile Unit 411 Pandawa Kostrad Letkol Infantri Subandi serta para para jurid yang tersebar di seluruh jajaran pos Satgas Kegiatan sosial meliputi peduli pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan Kali ini kegiatan dilaksanakan di SD Kabupaten Distrik Personel pos Kodis Kenyam dipimpin oleh Pasiter Satgas Letu Infantrisunario Menyerahkan bantuan pendidikan seperti alat tulis, buku tulis, buku gambar, serta alat program belajar lainnya Kami ucapan terima kasih atas bantuannya Anak-anak kami, walaupun sebanyak begitu, tapi Bapak selalu mendukung kami Kerjasamanya untuk maju untuk Kabupaten Duga kami ucapan terima kasih Di sini kita sudah membagikan paket belajar seperti buku tulis, membaca, alat hitung lainnya Semoga peduli kegiatan ini berguna, bermanfaat untuk siswa-siswi SD Kabupaten Distrik Kenyam Kegiatan sosial lainnya yakni program pos senyum, pembagian ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, serta berbagai kebutuhan lainnya Seperti 300 selimut dan 300 baju anak-anak Terima kasih kami dari masyarakat menyampaikan terima kasih banyak, selamat pelayanan, Tuhan Yesus memberkati Di lokasi berbeda tepatnya di pos kode batas batu Di bawah pimpinan Wakil Komandan Satgas Mayor Infantri Adi Setia di Nugroho Secara rutin membantu mengajar di sekolah Rimba Mumugu Batas Batu Di sekolah yang hanya memiliki dua guru Tiga personil TNI memberikan materi membaca, menulis dan berhitung Serta menanamkan wawasan kebangsaan cinta tanah air Melalui kegiatan ini Satgas Mobile Yonif 41 Pandawa Kostrat Diharapkan memberikan manfaat sosial Selain memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di daerah rawan konflik Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polsekta Panjelikan Polrestabes Bandung Berhasil menangkap dua pelaku jamret Terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial Kedua pelaku yang ditangkap merupakan residivis Dan baru keluar dua minggu lalu dari penjara Dua pelaku jamret menyasar seorang pelajar di kawasan Sukaluyuk, Camatan Sibiru, Kota Bandung, Jawa Barat Dua pelaku yang membutuhkan korban Mengincar telpon genggam yang disimpan di bagasi depan motornya Kepatnya korban terjatuh dari motor karena mempertahankan ponselnya Korban berusaha mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri Terbekal rekaman CCTV, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap Kedua pelaku nekat menjamret karena motif ekonomi dan baru keluar dua minggu dari penjara Kurang dari 24 jam pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek sirekran Dua orang tersebut Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua pelaku menekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman lima tahun penjara Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainews menamporkan Diduga karena sakit hati, seorang wartawan media online menjadi korban penganiayaan Mobil korban menjadi sasaran pembakaran oleh para pelaku Satu unit minibus milik wartawan media online di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dibakar oleh tiga orang Bukan hanya itu korban juga sempat dianiaya oleh para pelaku Hal ini diduga akibat pemberitaan yang dibuat oleh korban Unit Jatan Ras di Treskri Mumpol dan Sumatera Utara bergerak cepat Melakukan identifikasi dan mengamankan tiga pelaku Tiga orang yang ditangkap berinisial NH, FDP, dan RA Ditangkap beberapa hari usai melakukan aksi penganiayaan dan pembakaran terhadap mobil korban Dan Alhamdulillah secara singkat Dari KRIM UM yaitu Jatan Ras KRIM UM Bola Sumut Ini bergerak cepat mengungkap beberapa saksi dan menghubungkan barang bukti Dan tersebutlah nama para pelaku yang ada di belakang ini Dan dari ketiga pelaku ini sudah kita amankan beberapa barang bukti Di antaranya adalah motor, kemudian barang bukti bom motor itu sendiri Dan HP termasuk juga baju-baju yang ada di TKP Atas perbuatannya kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara Dan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid Ainus melaporkan Kita ke informasi berikutnya pemirsa Seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi mabuk berat Usai pesta miras bersama teman-temannya Korban diturunkan di jalan dan ponselnya dicuri salah satu temannya Seorang perempuan berinisial AN, warga rungkut Surabaya Menjenggerkan warga desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo Pasalnya korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban Kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar disadar dari mabuknya Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras Bersama teman laki-lakinya di objek wisata Gambono yang tak jauh dari lokasi Setelah korban mabuk berat akibat miras Kemudian korban diajak pulang oleh teman laki-lakinya Namun saat tiba di jalan Bajan Melati, desa Pabean Korban dipaksa turun oleh pelaku dan merampas ponsel milik korban Saya sadar kemudian warga melaporkan kejadian ini ke polisi Korban pun kemudian dibintai keterangan ke mabuknya sedati Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, AINUS melaporkan Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersama ASN Runners dan para Craft Runners Menggelar ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024 Lewat event tersebut diharapkan tercipta gaya hidup sehat Serta hubungan baik antar ASN dan lembaga-lembaga lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama ASN Runners dan para Craft Runners Menyelenggarakan ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024 Pada minggu pagi di depan Gedung Sabta Pesona Jakarta Total 475 orang ASN dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian Serta sejumlah kementerian dan instansi pemerintah lainnya Ikut menyemarakan ajang lari 7 km Edisi Februari 2024 Selain melepas para pelari di jalur start Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama peserta Hingga garis finis Ini untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism Yang kita bisa lihat sebagai salah satu tren dari pariwisata minat khusus Yang banyak mendapatkan apresiasi bukan hanya dari wisatawan nusantara Tapi juga wisatawan mancanegara Kementerian Pariwisata berharap penyelenggaraan acara olahraga seperti ini Dapat sejalan dengan upaya mengembangkan pariwisata berbasis olahraga Dari Jakarta Fakti Satrio, AINUS melaporkan